Di sini kita mempunyai soal, selesaikan turunan dari fungsi aljabar berikut, C aksen-aksen, berarti turunan kedua. Nah, kita cari dulu C aksennya. Untuk mencari C aksen itu adalah, nah di sini, jika terdapat bentuk Y sama dengan U dikali V, maka I aksen itu adalah U aksen V ditambah U V aksen. Yang di mana, bentuk aksennya adalah turunan pertama. Nah, di sini, U-nya adalah 4X dan V-nya adalah X kuadrat plus X dikurang 2. Sehingga, di sini, kita harus ingat konsep turunan. Yang di mana, jika terdapat Y sama dengan A X pangkat N, maka Y aksennya adalah AN X pangkat N min 1 turunannya. Sehingga, di sini, U aksen V berarti 4 dikali V-nya tetap X kuadrat plus X dikurang 2 ditambah U 4X, V aksen 2X plus 1. Kemudian, kita kalikan ke dalam, ini, 4X kuadrat ditambah 4X dikurang 8 ditambah 8X kuadrat ditambah 4X. Maka, hasilnya adalah 12X kuadrat ditambah 8X dikurang 8. Sehingga, C aksen-aksennya adalah turunan keduanya, kita turunkan lagi, ini, dengan menggunakan konsep yang ini. Maka, di sini, turunan dari 12X kuadrat adalah, Nah, 24X, kemudian, ditambah, turun dari 8X, 8. Udah deh, sampai jumpa di soal berikutnya.